Polda Jawa Tengah menahan Aibda Air yang diduga telah melakukan penembakan terhadap 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan, Semarang salah satunya tewas minggu dini hari lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam rilis Polestabes Semarang bersama Dis Reskrimum dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka pelaku tawuran. Sementara, Aibda Air pelaku penembakan ditahan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Menurut Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyebut ada bukti sebelum penembakan terjadi peristiwa tawuran. Namun, anggota polisi Satnar Korba tersebut melakukan tindakan secara berlebihan menggunakan senjata organik. Sementara itu, Kapolestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi sebanyak 2 kali saat kejadian. Satu tembakan mengenai korban GRH yang meninggal dunia dan tembakan kedua menyerempet dada korban serta tangan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda Air dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan sesuai yang telah dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Aibda Air sudah dilakukan penahanan di penempatan khusus di Bitpropan Kolda Jawa Tengah dalam berkara penembakan tersebut. Dan yang bersangkutan terproses dalam proses kode etik profesi kepolisian dan akan segera dilakukan sidang terhadap yang bersangkutan. Itu statusnya sudah tersangka, sudah tidak matang? Jadi ada dua ya yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap Aibda Air yaitu kasus kode etik profesi kepolisian bagi yang bersangkutan dan juga akan mendapatkan proses kasus hukum atau tidak pidana bagi yang bersangkutan. Statusnya apa yang bersangkutan sampai hari ini? Kalau saat ini masih terperiksa, namun yang bersangkutan dalam proses penahanan atau penempatan khusus.